Intro Halo guys, balik lagi bersama gue di SND Gaming Di video kali ini, gue bakal nge-review dan juga ngebahas tentang settingan kontrol layout Karena menurut gue, masih banyak banget dari kalian yang nanya-nanya tentang settingan kontrol untuk 2 jari, 3 jari, 4 jari, dan sebagainya Maka dari itu, semoga video ini bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari kalian Nah, kalian juga pasti penasaran videonya seperti apa Maka dari itu, sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa untuk subscribe Karena satu subscribe dari kalian itu sangat berarti untuk gue Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kalau gitu kita langsung gas aja masuk ke dalam video pembahasannya Oke, kita sekarang udah masuk ke dalam training camp Dan yang pertama yang mau gue jelasin disini adalah Apa sih perbedaan dari kontrol 1, kontrol 2, dan kontrol 3 Oke, dimulai dari kontrol 1 Jadi kalau kita pakai kontrol 1 ini Nah, ini tuh diibaratkan layar kita itu dibagi menjadi 2 bagian Yaitu bagian kiri dan bagian kanan Dan kalau misalkan kita gerakin layar kita yang di bagian kiri ini Ini tuh berfungsi sebagai analog atau movement kita Dan sebaliknya, untuk semua area yang kita gerakin di bagian kanan ini Ini tuh berfungsi untuk sebagai aim atau kamera kita Kita lanjut ke settingan kontrol 2 Nah, kalau kontrol 2 itu sebenarnya hampir sama seperti kontrol 1 tadi Cuma perbedaannya pada bagian tombol fire Nah, jadi kalau misalkan kita itu ngegeser kamera kita Tombol fire ini bakalan ngikut Jadi kita itu kalau misalkan mau nembak ya tinggal langsung pencet aja Jadi, tombolnya itu nggak diem di tempat Melainkan tombolnya itu ngikutin jari kita ketika kita itu menggeser kamera Dan juga, selain itu tombol fire ini juga bisa dipencet Walaupun kita itu nggak mencet pada tempatnya Contoh, misalkan kayak gini nih Nah, ini kan gue geser-geser kamera kayak gini Nah, ketika tombol firenya ini ada di posisi kanan Tapi gue pencetnya ini nggak pas pada tombolnya Nah, hal ini tuh masih bisa berfungsi dan masih bisa dilakukan Oke, yang terakhir adalah kontrol 3 Nah, pada kontrol 3 ini Jadi, semua layar kita itu berfungsi sebagai kamera Jadi, kalau misalkan kita gerakin di sini Atau misalkan di sini Nah, ini tuh sama aja Dan yang bakalan gerak adalah kamera kita Sedangkan kalau untuk pergerakan movement Nah, kita itu harus gerakin di bagian analog ini Kalau misalkan kita ngegeser layar HP kita di luar analog ini Ya, berarti itu bakalan jadi pergerakan kamera Nah, inilah salah satu alasan Kenapa player-player yang pakai kontrol 3 itu Pasti analognya gede Hal ini tuh bertujuan Supaya jarinya nggak kepleset Waktu pas mau gerakin analog Karena kalau misalkan ukuran analog ini kita kecilin Nah, pasti suatu waktu Kita itu bakalan nggak sengaja Pas mau gerakin analog Tapi yang gerak malahan kamera Oke, sekarang gue bakal jelasin tentang settingan kontrol 2 jari 3 jari dan 4 jari ini ke kalian Tapi gue mau kalian itu bener-bener perhatiin ini Supaya kalian itu bisa paham Karena ada poin-poin penting yang mau gue sampein Untuk di settingan layout ini Oke, jadi kalau untuk awal-awal bagi pemula Biasanya itu kan main pakai 2 jari Nah, disini gue sangat menyarankan Kalau bisa kalian itu jangan langsung main pakai 4 jari Karena kalau misalkan kalian maksain Nanti kalian itu bakalan ngerasa kaku Dan nanti pas ketemu musuh Kalian malah diem Karena kalian itu pasti kebingungan Karena nggak terbiasa Dengan tombol tembaknya yang ada di bagian atas Jadi semuanya itu perlu step by step Kalian harus ngelancarin dulu Main pakai 2 jari Gue bisa bilang gini Karena gue itu dulu awal main Ya, gue juga pakai 2 jari Nah, kalau untuk settingan 2 jari ini Kalian bisa langsung atur aja Untuk settingan layoutnya kayak gini Tapi gue saranin juga Untuk player yang 2 jari Yang pakai ADS Dan nggak pakai giro sama sekali Gue sangat menyarankan Untuk tombol fire yang bagian kanan ini Jangan taruh di tempat yang terlalu bawah Karena nanti kalian itu bakal ngerasa kesusahan Waktu kalian itu lagi nyepre Jadi, pas kalian itu lagi nahan recoil Kalian itu kan biasanya narik jari kalian ke bawah Nah, kalau misalkan kalian itu nempatinya terlalu bawah Layar kalian itu kan pasti udah habis Jadi, kalian itu nggak cukup lagi Untuk ngegerakin jari kalian ke bawah Oke, nextnya untuk settingan control 3 jari Nah, kalau gue dulu Setelah gue lancar main pakai 2 jari Gue itu langsung belajar untuk main yang pakai 3 jari Kalau untuk awal-awal Transisi dari 2 jari ke 3 jari itu Emang gue akuin kaku banget Tapi kalau misalkan kalian main terus Itu bakal lebih cepat untuk adaptasinya Nah, kalau untuk settingan 3 jari itu Gue saranin kayak gini Dan kalau bisa Tombol fire yang di kanan ini jangan kalian matiin Karena biasanya dari 2 jari ke 3 jari itu kan Untuk awal-awal pasti kaku banget Karena tombol firenya itu kan udah dipindahin ke bagian kiri atas Yang mencetnya pakai jari pelunjuk Nah, jadi fungsinya tombol fire yang kanan ini Untuk jaga-jaga ketika kalian itu nggak kepencet Tombol tembak yang di bagian kiri atas itu Oh iya, gue juga mau kasih tau hal penting disini Ketika kalian itu udah pakai settingan kontrol 3 jari Dan kalian itu udah lancar Kalau misalkan kalian itu nggak mau pakai tombol fire yang kanan ini Sebaiknya kalian itu hide aja tombolnya Karena sebenarnya kedua tombol ini fungsinya beda Dan juga selain itu Jangan pernah kalian taruh tombol fire yang kanan ini di bagian kiri Karena seperti yang gue bilang tadi Kedua tombol ini kan fungsinya beda Jadi kalau misalkan kalian salah taruh Atau misalkan kebalik Ini tuh bisa berpengaruh dengan gameplay kalian Nih, sekarang gue kasih pembuktiannya disini Ketika kalian pakai tombol fire yang kiri ini Kalau misalkan kita nyepray itu kan Biasanya kita tahan tombolnya kayak gini Nah, ketika kita tahan tombolnya kayak gini Ini tuh nggak bakalan bisa sambil ngegerakin crosshair Tapi kalau misalkan kita pakai tombol fire yang kanan ini Ketika kita tahan tombolnya seperti ini Nah, ini tuh bisa sambil ngegerakin crosshair kita Karena kalau misalkan tombol ini kebalik Ketika kita lagi mau nyepray Pasti sewaktu-waktu kita itu bakalan pernah ngerasain Dan kepleset kayak gini Jadi makanya gue tekankan sekali lagi Jangan sampai kebalik untuk penempatan tombol fire ini Oke, yang terakhir di settingan kontrol 4 jari Kalau misalkan kalian itu udah lancar untuk main 3 jarinya Nah, kalian itu bisa coba untuk main 4 jari Dan menurut gue hal ini tuh lebih mudah dibandingkan kalian belajar dari 2 jari ke 3 jari yang tadi Karena dari 3 jari ke 4 jari itu kan perbedaannya cuma di bagian tombol scope Yang harus kita pindahin ke bagian kanan atas Jadi untuk 4 jari ini, untuk pencet tombol scope-nya itu sekarang pakai terunjuk kanan Bukan pakai jari jempol lagi Dan hal ini tuh menurut gue bisa sedikit mempercepat ketika kita itu mau buka scope Tapi jangan lupa ketika kalian itu setting tombol scope ini di bagian kanan atas Kalian itu harus setting seperti ini Nah, kalian langsung masuk aja ke pengaturan basic Terus di bagian ini kalian langsung disable aja atau matiin aja Jadi kurang lebih fungsinya itu seperti yang gue bilang tadi Yaitu untuk mencegah crosshair kita itu tergeser ketika kita mau buka scope kayak gini Oke teman-teman, jadi segitu aja di pembahasan video gue kali ini Sebelum gue tutup, disini gue mau ucapin thank you banget buat kalian semua yang udah nonton Jangan lupa bantu dukungannya dengan cara like dan subscribe Kalau misalkan kalian ada saran atau pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar Saya saying this, see you on the next video and have a good day Sub indo by broth3rmax